Sedara kasus perkosaan terhadap seorang gadis di bawah umur, anak perempuan di bawah umur di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menarik perhatian kita dan harus menjadi perhatian kita. Saat ini update atau perkembangan terkininya polisi sudah menetapkan oknum anggota polisi yang diduga waktu itu sebagai tersangka, sekarang sudah menjadi tersangka, menjadi salah satu pelaku. Namun ada satu tersangka dari total 11 terduga pelaku masih buron, belum tertangkap. Nah bagaimana kepolisian di sana melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang masih buron ini, bagaimana kondisi korban atau perspektif korban dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan jelas, transparan, dan sejauh mana pendampingan dari berbagai lembaga termasuk ada LPSK, KPAI, kepada korban agar kasus ini bisa tuntas. Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi. Anggota Kompolnas, Yusuf Warsin, Komisioner KPAI, Dian Sasmita, dan anggota LPSK, Susi Laning Tias. Selamat pagi Mbak Susi, Mbak Dian, dan juga Mas Yusuf. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Dian. Ya, untuk Anda semua sebagai narasumber dan juga pemirsa Kompas TV, kami telah menghubungi Kabit Humas Polda Sultan, tetapi belum bisa bergabung dalam dialog pagi ini, karena perkembangan terakhir menurut rencana akan dihadirkan dalam preskon hari ini, yang akan berlangsung di Parigi Mutong, sehingga kemudian nanti perkembangan tersebutlah yang dianggap, sebagai update terkini untuk kemudian tidak di dalam dialog pagi ini. Kami hormati jawaban tersebut. Saya mau ke Mbak Susi dulu. Mbak Susi, LPSK sudah menerjukan tim, saya mengikutinya di beberapa pemberitaan. Apa yang ditemukan? Beberapa hal yang berkaitan kemudian LPSK mengatakan, Pak Hasto, LPSK mengatakan ada pendampingan darurat. Apa maksudnya dan kenapa? Karena kasus ini fact findingnya sudah dilakukan LPSK, ada hal-hal lain yang ditemukan selain pemerkosaan? Mbak Susi? Iya, yang pertama soal darurat nih ya. LPSK memang kemarin hari Jumat kami ke sana bertemu dengan beberapa teman-teman pendamping ya, terus kemudian dengan DP3A, termasuk juga dengan keluarga korban. Awalnya mau bertemu dengan korban secara langsung cuma karena ada pembatasan yang berkunjung oleh Direktur Rumah Sakit dan juga oleh dokter yang merawat. Jadi kami akhirnya tidak bertemu, hanya menemui keluarga korban saja. Dari Direktur Rumah Sakit dan dari keluarga korban menyampaikan bahwa kondisi memang sudah membaik. Nah, tapi memang ada progresnya bagus dan bisa jadi batal untuk operasi seperti yang disampaikan di beberapa media. Nah, tetapi demikian, namun demikian, pengobatan terus berlangsung karena memang kondisinya parah. Luka yang diderita itu parah ya, infeksinya juga parah. Jadi kemudian, dan di sisi lain, pembiayaan untuk medisnya itu kan di cover memang oleh BPJS, tetapi ada biaya-biaya tertentu yang tidak bisa di cover oleh BPJS, sehingga LPSK kemudian memutuskan, kan memutuskan pimpinan LPSK memutuskan untuk memberikan bantuan medis secara darurat dalam artian ini. Sebelum kita putuskan secara semuanya ya, semua permokonan perlindungannya, nah kami putuskan dulu medisnya supaya bisa meng-cover biaya-biaya yang harus dikeluarkan, yang tidak bisa di cover oleh BPJS. Ya, apresiasi untuk itu, untuk LPSK. Mbak Susi, ada concern, saya tuh berpikir, mohon maaf dalam perbincangan ini, kemudian berpikir kejadian ini dalam satu waktu ada, dan ini membuat kita semua merinding begitu ketika membaca kasus ini pertama kali dan terus mengikutinya. Setiap kali membaca berita ini, saya ada geramnya begitu dalam kasus ini. Ada 11 pelaku orang dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur ini. Apakah ini terjadi dalam satu waktu, dalam bayangan saya begitu, atau ini kemudian dalam pencarian fakta dari LPSK sejak hari Jumat, ini tidak dilakukan dalam satu waktu, dan ada kemungkinan lebih dari 11 orang? Mbak Susi. Ya, jadi informasi awal yang kami dapatkan memang kan bahkan juga statement dari penyidik juga menyampaikan bahwa itu dilakukan sejak pertengahan tahun lalu ya, 2022 sampai Desember, kemudian korban baru mengalami sakit sejak Januari, dan kemudian melaporkan. Sehingga menurut saya, ini tapi masih belum, karena kami bukan penyidik ya, mungkin nanti bisa menggali lebih jauh dari penyidik. Ini dengan rentang waktu itu pasti tidak terjadi dalam sekali. Yang ini yang membuat saya beranalisis ya, secara pribadi bisa saja tindak pidananya lebih dari satu, lebih dari dua, seperti itu. Karena bisa, modusnya berbagai macam. Nah, apalagi sekarang sudah ada undang-undang TPKS ya, tidak pidana kekerasan seksual yang bisa menjadi acuan dalam penjeratan pidana untuk kasus ini. Ya, oke, terbayang bahwa ini masih dugaan atau analisa, belum bertemu secara langsung dengan korban dan pihak-pihak lain dalam rangka penyelidikan dari LPSK. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu kejadiannya, makin memprihatinkan. Mbak Dian, KPAI juga menyoroti, terutama rasanya semua orang juga ikut menyoroti, media juga. Ketika kita menyebut ini kasus pemerkosaan, tapi pihak kepolisian di sana persetubuhan. KPAI konsen keras berkaitan dengan perbedaan diksi atau perbedaan kata-kata ini. Apa perbedaan yang kemudian harus kita perhatikan ketika kepolisian menyebut persetubuhan dan kita kemudian, saya rasa kita tetap dulu pada kasus bahwa ini dugaan perkosaan. Mbak Dian. Ya, pertama memang saya sepakat Mas, ini kasus yang membuat kita geram ya, karena dilakukan banyak orang dalam rentang yang cukup lama, kemudian proses hukumnya juga lumayan lama ya, karena dari Januari dilaporkan baru sekarang. Dan kemudian muncul statement bahwa ini bukan perkosaan tapi persetubuhan. Sebagian besar masyarakat kita pasti terluka dengan statement tersebut. Namun kita perlu kembali membaca pada para aturan yang ada, untuk kasus atau perkara anak, kita memang lag spesialisnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana di Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk kasus yang dialami korban, ini masuk kata yang digunakan adalah persetubuhan. Nah, terlepas dari itu polomi persetubuhan atau perkosaan, kita sepakat ini kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada namanya perdamaian apalagi dilakukan oleh orang dewasa, dan banyak dengan posisi yang seperti itu. Aparat penegak hukum harus menindak tegas para pelaku, kemudian mengenangkan pasal pemberatan. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk kasus seperti ini, ada minimal hukuman, yaitu 5 tahun dan maksimalnya 15 tahun. Ditambah di dalam Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak, ada pemberatan sepertiga dari pidana. Artinya bisa ditambahkan juga tambah 5 tahun, jadi maksimalnya bisa hingga 20 tahun. Artinya kita oke, hentikan saja perdebatan soal itu, tapi kita pahami atau kita sepakati bersama, ini kekerasan seksual. Dan korbannya mengalami penderitaan yang luar biasa sekali. Ya, pendampingan dari KPAI, saya juga meyakini KPAI dengan perpanjangan tangannya institusi ini sudah sampai di sana. Bagaimana perlindungan terhadap korban sampai saat ini? Ini ada, sekarang sudah menjadi tersangka, pada waktu itu masih dugaan ada oknum polisi yang terlibat. Tentu di kota seperti Perigi Mutong, ini sangat mempengaruhi kemungkinan. Adakah kekanan-kekanan terhadap korban yang ditemukan oleh KPAI, Mbak Dian? Ya, kami koordinasi, kita memang belum bertemu dengan korban, karena kami sangat sadar korban ini sedang posisi yang sangat rentan sekali. Jadi memang kita mengeliminir pihak-pihak yang akses langsung terhadap korban. Kita lebih berkoordinasi dengan pendamping dari IPTD, dari binas, maksud dari kepolisian juga. Dan kami melihat kasus ini kan lumayan mencita perhatian. Dan korban sendiri luar biasa. Jadi kita sebatas memantau, kita masih melakukan pemantauan, memastikan hak-hak korban ini tidak ada yang terlanggar kembali. Terlanggar kembali misalnya salah satunya proses hukum yang panjang, ini salah satu yang hak korban itu kan proses hukum yang cepat, ditangani secara profesional, perkembangan tiap penanganan perkara ini harus terlaporkan kepada korban. Itu yang terkait dengan penanganan kasus. Terhadap rehabilitasi pemulihannya ini, teman-teman di pemerintah daerah sudah banyak memberikan dukungan, termasuk terima kasih LPSK langsung memberikan dana darurat atau darurat kesehatan ke perawatan karena kondisinya membutuhkan intervensi secara cepat untuk mengantisipasi kesehatan yang semakin menurun. Jadi dengan perawatan yang cepat ini, tadi disampaikan di berita, anak sudah mulai membaik kondisi fisiknya, tapi psikisnya kita tidak tahu. Makanya kita mensupport teman-teman di sana, teman-teman psikolog, bahkan jika dibutuhkan kami sangat merekomendasikan sekali anak mendapatkan visum ad psikiatrum supaya tidak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini semakin kuat pembuktiannya. Tidak hanya kesaksian korban, visum repertum, tapi juga psikiatrum ini sangat penting. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dian, untuk update-nya. Mas Yusuf, Kompolnas. Saya juga mendengar kabar termasuk dari konfirmasi dari Anda bahwa akan segera juga berangkat untuk mengawal. Dan kita berharap Kompolnas akan seperti biasa di beberapa kasus yang lain juga mampu mengawal ini. Tetapi, pendapat banyak publik berkaitan dengan hal ini. Tadi, Mbak Dian dan Mbak Susi juga mengungkapkan, Januari dilaporkan, baru sekarang kemudian kita melihat gerakan-gerakan dari pihak kepolisian di sana. Dan terutama ada dugaan oknum polisi terlibat, ini juga penetapan tersangkanya begitu lamban. Mas Yusuf, ini juga menjadi perhatian dari Kompolnas? Baik, terima kasih, Mas Bayu. Pertama, tentu 11 orang ini harus ditindak. Itu yang pertama, yang kedua, semoga korban segera pulih lah, itu harapan kita. Kompolnas hari ini akan di Parigi Mautong melalui Polda Sulawesi Tengah. Nah, kami sendiri tentu proses ini didorong, dilakukan yang pada saat ini sudah tahap penyidikan, tersangkanya sudah ada, dan satu lagi sedang diburu. Nah, ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidik sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah, dalam terminologi apa itu, persetujuan anak di bawah umur, tentu ini kita dorong. Berbagai macam masukan telah banyak terkait dengan kekerasan seksual, tentu ini terus kita dorong. Yang pasti, di dalam penyidikan ini, semuanya harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan pengumpulan bukti-bukti itu, ya, dilakukan secara profesional. Kita berharap kasus ini akan lancar, karena bagaimanapun kan penyidik nanti akan melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum. Apabila di situ nanti ada hal-hal yang perlu diperjelas dan dilengkapi, misalnya terkait dengan masukan publik, kekerasan seksual itu tidak tampak, dan sebagainya. Nah, tentu kita akan dorong, apa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum memang itu adanya nanti, ya, tentu itu harus dilengkapi. Tapi yang pasti, yang utama, Mas Bayu, ini dilakukan secara profesional. Perspektif korban yang telah disampaikan, baik itu melalui pembakdian, KPAI, dan paling utama tentu korban mendapatkan perlindungan nanti dari LPSK seperti apa dan sebagainya, nanti ini kita akan pantau. Hari ini Kompolnas akan memantau langsung, kita akan melihat fakta-faktanya seperti apa, tentu masukan-masukan kritikan dari publik itu sudah cukup banyak, tentu indah kita kumpulkan, tapi sekali lagi nanti kita lihat bagaimana fakta sebenarnya dan itu dilakukan secara profesional atau tidak. Kami pastikan bahwa Kompolnas akan mengawas ini, kita lihat nanti apakah memang diperlukan supervisi dari baris krim atau tidak, namun sementara kami yakin bahwa penyidik Polda Sulawesi Tengah mampu, dan ini kita pastikan itu dilakukan secara profesional. Itu yang paling utama, Mas Bayu. Oke, ya ini yang nantikan, kita harap kalau Kompolnas sudah langsung berangkat, perkembangan dari kasus ini akan lebih transparan seperti yang sudah terjadi beberapa waktu di beberapa kasus ketika Kompolnas juga turun tangan mengawal kasus ini, begitu bahasa saya. Mbak Susi, dengan temuan-temuan sementara dari LPSK bahwa kasus ini punya rentang yang cukup panjang, yang 11 pelaku ini melakukannya tidak dalam satu waktu, tetapi dalam rentang waktu tersebut. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, dan mumpung ada Pak Yusuf dari Kompolnas, apa yang Mbak Susi harapkan dalam kita semua bersama mengawal kasus ini, sehingga kemudian jadi tuntas dan transparan? Mbak Susi. Ya, pertemuan yang lainnya adalah ada ancaman Mas Jelen Mas Bayu terhadap korban dan keluarganya yang kemarin baru kami dengar dari pentingnya. Siapa yang mengancam Mbak Susi itu? Keluarga pelaku katanya, keluarga salah seorang atau berapa orang. Saya belum jelas, tapi yang pasti sudah ada seperti itu, dan itu juga ada usaha-usaha untuk membuat damai sebelumnya, itu ternyata juga sudah ada. Jadi ini juga menjadi concern bagi LPSK untuk mungkin akan memberikan perlindungan secara fisik kepada korban dan keluarganya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kami sih berharap begini ya, Mas Bayu dan Pak Yusuf ya, memang itu ini ya, masih temuan awal dari saat ini, yang ditemukan sebenarnya kan masih awal. Nah, ini kan dengan 11 orang dan rentang waktu yang panjang, bisa jadi ada tindak pidana lain yang mungkin bisa jadi ditemukan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi concern bagi penyidik, dan nanti mungkin kompol mas bisa mendampingi gitu ya. Dan memang tadi harapan saya bisa ada asistensi terhadap penyidik gitu ya, karena masih ada undang-undang TPKS yang dengan berbagai macam jenis tindak pidana kekerasan seksual yang mungkin bisa ada di situ gitu ya. Unsur-unsurnya memenuhi di dalam beberapa jenis dari tindak pidana kekerasan seksual. Nah, saya masih belum detail ya, mengetahui fakta-faktanya Mas Bayu, tapi memang itu analisis pribadi, dan saya pikir ini bisa saja kalau memang ada temuan-temuan yang itu merupakan misalnya tindak pidana eksploitasi seksual misalnya, atau yang lain, atau perdagangan orang, kita tidak tahu ya. Nah, itu bisa menurut saya bisa digali lebih lanjut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga berharap masyarakat atau saksi-saksi yang memang mengetahui kasus ini bisa berpartisipasi sejak awal untuk membantu korban, sehingga kasus ini akan terungkap dengan maksimal dan itu juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan korban. Sehingga saya juga ini ya, LPSK menyatakan siap untuk memberikan perlindungan kepada para saksi, selain para korban dan keluarganya ya, saksi beserta keluarganya juga, jika memang dibutuhkan untuk diberikan perlindungan. Demikian. Ya, Pak Yusuf, ada tanggapan berkaitan dengan harapan dari Mbak Susi, LPSK? Ya, apa yang dilakukan penyidik dan itu sudah diumumkan oleh Kapolda tentu itu kita harus pahami dulu. Nah, fakta-faktanya sekali lagi, nanti kan ada komunikasi dengan jaksa penuntut umum termasuk masukan-masukan kaitan dengan penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual itu itu sebabnya kan tergantung kepada fakta-faktanya. Proses ini terus kita dorong, hanya catatannya Mas Bayu. Ini dilakukan secara profesional. Nah, jangan sampai ini tidak dilakukan secara profesional. Dan ini yang ingin kami pastikan, kami akan pantau langsung. Hari ini sudah di Parigi Mautom, sehingga kita lihat dulu fakta-faktanya. Ini terus dilakukan. Nah, barangkali kan nanti itu akan berkembang sebagaimana yang dimaksud. Sementara ini kan posisi korban dan saksi belum berada dalam perlindungan LPSK. Nah, tentu apakah mereka memberikan satu keteranam dalam sebuah tekanan, dalam posisi tidak berada atau bebas dari tekanan, ini kan kita tidak belum memahami. Nah, tentu ini nanti. Sebagaimana dalam kasus-kasus lain, bersamaan kompolas ada misalnya KPAI, Komnas HAM, LPSK, semua yang berkembang dari masing-masing lembaga itu, kami lihat, kami pantau bahwa penyidik di beberapa kasus itu mengakomodir. Dan itu menurut seri mengumpulkan bukti-bukti kalau itu terkait nanti, terkait dengan scale lagi, bukti-bukti harus dikumpulkan. Kalau buktinya tidak ada, tentu tidak boleh diadakan. Hanya, sementara unsurnya yang sekarang ini diumumkan oleh Kapolera Sulawesi Tengah, itu barangkali sebagai permulaan yang harus ditindaklanjuti, tidak boleh kasus ini mengambangkan itu. Sehingga pandangan publik lambat dan sebagainya, yang sudah dilakukan oleh penyidik ini memenuhi unsur persetubuhan di bawah umur, sementara ini kita pahami dulu. Namun, fakta-fakta lain di luar itu, apabila fakta-faktanya itu memenuhi unsur kekerasan seksual, itu akan kita dorong mas bayu. Sekali lagi, ini dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, berbagai macam masukan, direspon dengan baik oleh penyidik. Itu yang akan kami pastikan. Tapi catatannya adalah, kalau kasus ini, tolong jangan hanya fokus pada kekerasan seksualnya saja, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Karena bisa jadi, ini eksplorasi terhadap anak, perdagangan orang, rasanya juga itu sangat penting, dan menjadi perang kita bersama. Ini juga akan dilihatkan, Pak Yusuf, oleh Kompolnas. Betul, hanya kan tentu kita tidak. Kami Kompolnas, dalam hal mendorong penghujutan kasus ini, kami tetap menghormati independensi penyidik. Tapi ini bisa menjadi pintu masuk dari kasus yang lebih besar. Karena ada fakta-fakta yang menunjukkan ke arah kesana, ya akan kita dorong. Namun tidak bisa berpikir spekulatif. Penyidik kan untuk menetapkan tersangka itu harus berdasarkan minimal alat bukti. Tanpa bukti-bukti, seseorang tidak bisa ditersangkakan. Termasuk kalau memang unsurnya, ternyata kekerasan seksual, ya itu harus didorong, diungkap secara profesional. Tidak ada yang ditutupi. Ini yang paling utama. Tidak ada yang ditutupi, ungkap seterang-terangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu tetap berada dalam undang-undang perlindungan anak, atau menjuntuhkan undang-undang tindak-pedana kekerasan seksual. Kan itu, Mas Bayu. Hanya fakta-fakta ini yang paling utama, dan itu dilakukan secara profesional. Ada pun yang berkembang terkait dengan perspektif korban, itu kami yakin dicatat oleh penyidik untuk diakurkan. Ya, kami meyakini bahwa fakta-faktanya nanti akan lebih transparan bersama Kompolnas di sana. Sedikit, Mbak Dian, sebelum kita tutup bagian yang pertama, KPAI belum bertemu dengan korban, tetapi perlindungan terhadap korban ini, dengan tadi Mbak Susi katakan, ada ancaman, ada upaya damai, sementara kasus ini seharusnya bisa terungkap dengan sebaik-baiknya, dengan ada kemungkinan lain bahwa ini menjadi pintu masuk dengan kasus kriminal yang lain, walaupun tetap harus kita melihat fakta-faktanya. Seberapa penting kemudian KPAI melihat pengawalan terhadap korban untuk kasus ini akan sangat penting? Mbak Dian. Sangat penting sekali. Ini salah satu kasus yang kita berikan atensi yang lebih ya, karena ini kejadiannya juga, terutama ini kami soroti adalah prosesnya yang di kepolisian yang cukup lama. Viral baru kemudian ada penetapan status tersangka dan penangkapan. Ini salah satu bentuk tantangan di dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak. Karena tidak hanya di Parigi ini, tapi di beberapa wilayah lain, beberapa kasus kekerasan seksual pada anak, penanganannya juga cenderung lambat. Ini tantangan pemerintah, terutama aparat penegak hukum, bagaimana bisa merespon dengan cepat kasus kekerasan seksual tersebut. Saya sampaikan juga beberapa pengaduan yang masuk ke KPAI, muncul ini, pengaduan terkait dengan lambannya proses hukum, karena keterbatasan alat bukti. Kemudian muncul juga pembebanan mencari taksi ada pada korban dan keluarganya. Hal ini sangat semakin membuat rantan korban, semakin menjadikan korban kembali. Refiktimisasi karena dia sudah mengalami penderitaan fisik dan psikis, masih ada beban terkait proses hukum. Untuk itu saya sangat sepakat sekali dan mendorong teman-teman kompor nas memberikan perhatian yang lebih kepada kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang ada di daerah-daerah, yang jauh dari polda, jadi atensi yang lebih harus diberikan kepada kasus kekerasan seksual kepada anak. Oke, kasus kekerasan seksual pada anak menjadi perhatian kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang selama ini harus bisa kita bantu untuk kasus-kasus seperti ini bisa segera terungkap, bisa segera kemudian dituntaskan, akan segera kita bahas di bagian kedua perbincangan kita pagi hari ini. Tetap bersama kami. Sedara kami lanjutkan untuk mengawal terus dan mengusut tuntas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Masih ada Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, Dian Sasmita, Komisioner KPAI, Sosial Nyingtias, anggota LPSK. Mbak Dian sedikit melanjutkan apa yang sudah ditemukan fakta-faktanya oleh KPAI di Sulawesi Tengah. Nah, korban sampai saat ini dalam kasus-kasus seperti ini yang KPAI tangani juga mengalami hal-hal yang samakah ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa malu untuk memberikan kemudian keterangan atau korban kali ini di Sulawesi Tengah di Parigi Mutong kalaupun tidak bertemu langsung tetapi dari pihak keluarganya akan mengungkap kasus ini atau berani untuk menyampaikan keterangan-keterangan agar kasus ini bisa terungkap dengan tuntas menurut Mbak Dian? Ya maaf, semua anak yang menjadi korban kekerasan memiliki situasi yang sama yang tadi disebutkan Mas Bayu jadi ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu sangat beragam sekali untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan pendampingan yang sangat intensif selama proses hukum bahkan paska proses hukum tidak hanya pada anak korban tapi juga pada keluarganya supaya mereka lebih mampu secara sikis ketika melewati proses ini saat ini masih tahap penyidikan itu prosesnya masih lama persidangan nanti juga akan dipanggil makanya untuk kasus kekerasan seksual pun kesaksian anak bisa dilakukan secara daring atau tanpa kehadiran para pelaku seperti itu nah inilah pentingnya sebenarnya pendampingan ketersediaan psikolog klinis yang sebenarnya Mas ini ada kendala di beberapa wilayah kapten kota PTD, PPA itu belum semua memiliki psikolog klinis padahal psikolog klinis ini sangat penting sekali dalam memberikan pendampingan kepada anak korban jadi ini korban siap atau tidak siap ini sebenarnya membutuhkan dukungan profesional atau tenaga ahli di sekitar anak yang harusnya disediakan oleh pemerintah daerah ya dalam kasus yang menarik perhatian tentu bantuan banyak datang tapi seperti Mbak Dian katakan banyak sebetulnya kasus-kasus ini yang tidak berani diungkap tidak sempat terungkap dan itu temuan-temuan dari KPAI membuktikan hal tersebut Mbak Dian iya, masih banyak ada ketakutan menganggap kekerasan seksual ini tabu kemudian ini tidak ada unsur kekerasan tidak ada unsur kemaksaan tidak masuk kepada kekerasan seksual kalau tidak kalau di korban anak tipu muslihat wujud rayu itu sudah ancaman kekerasan itu sudah masuk pada pasal 81 di Undang-Undang Perlindungan Anak itu pelaku sudah bisa dijerat kenapa seperti itu? karena anak kajian ilmiah sudah banyak menyampaikan bahwa anak di bawah 18 tahun mereka punya posisi yang tidak setara dengan orang dewasa dari segi kemampuan kognitifnya mencerna sebuah kejadian sebab akibat dan lain tidak sesempurna orang dewasa untuk itu perlindungan perlindungan sangat khusus diberikan pemerintah terhadap kasus-kasus dengan korban anak ini terutama kasus kekerasan seksual karena dampaknya luar biasa Pak Yusuf beberapa kali pihak kepolisian sekali lagi kalau menyoroti Pak Rigi Mutong sebagai etalase kita pada pagi hari ini untuk kemudian membuatnya lebih luas secara makro kasus seperti ini ini banyak yang tidak terungkap beberapa kali termasuk keterlibatan oknum kepolisian anggota BRIMOB dan diapresiasi banyak pihak ketika akhirnya menjadi tersangka juga adalah sulitnya pembuktian bukti-bukti tidak kuat nah itu yang diungkapkan kita memahami profesionalitas dari kepolisian di setiap titik termasuk di provinsi maupun di kebupaten nah ini kasus yang banyak tidak terungkap karena korban takut dan lain-lain seperti Mbak Dian katakan sementara di satu sisi pihak kepolisian punya gak paling tidak dari amatan kompol nas kemampuan sebetulnya untuk membantu perspektif dari korban agar kasus seperti ini bisa terungkap sehingga kemudian ada efek jerah kepada para pelakunya Mas Yusuf baik dalam pantuan kompol nas kasus-kasus yang dialami perempuan dan anak ini dalam penanganannya itu berdasarkan data-data yang kita miliki memang itu baik yang ada menjadi perhatian publik ada juga yang itu tidak menjadi perhatian publik banyak dipantau bersama antara komnas perempuan KPAI dan kementerian PPPA itu bersama-sama kita pantau kaitannya kalau itu mendapat perhatian publik ada juga yang itu tidak mendapat perhatian publik kasus itu dan itu disampaikan oleh Komnas Perempuan oleh KPAI dan itu kami pantau hanya dalam kasus ini tentu ini yang akan kami lihat nanti bagaimana perspektif korban di dalam penyidikannya di dalam penyidikan dan penyidikannya tentu perspektif korban ini bagaimana keterangan ahli siapa ahlinya apakah penyidik ada meminta apa namanya keterangan ahli katakanlah itu dari KPAI dari Komnas Perempuan dari apa namanya PPA ini tentu menjadi penting yang kedua seolah-olah sekali lagi ada semacam tekanan no fire no justice itu sebenarnya di dalam perkembangan saat ini secara teoretik yang akan dilakukan oleh Polri dan terus dilakukan oleh Polri penegakan hukum itu secara responsif ada partisipasi masyarakat ada partisasi publik penyidikan tidak lagi berada dalam satu ruang bahwa itu aturan untuk aturan tapi dalam kasus ini misalnya kalau penyidik belum melihat perspektif korban karena ini ada partisipasi publik ada perhatian masyarakat dalam hal ini penyidik akan mengakomodir bagaimana sesungguhnya perspektif korban di dalam kasus kekerasan seksual seperti ini nah tapi sekali lagi mas Bayu kuncinya itu ada pada profesionalisme kemandirian penyidik di dalam menangani kasus ini seperti apa nah karena kami tadi sudah mengukakan saya sudah mengukakan ini kan penyidik menjadi bagian dari sistem peradilan pidana jangan sampai saya penuntut menganggap penyidik tidak profesional sehingga semua bukti-bukti terkait unsur-unsur yang akan diterapkan terkait dengan tidak pidana apakah itu masuk dalam perlindungan anak persetujuan anak di bawah umur dalam kasus ini atau kekerasan seksual tentu berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan itu menunjukkan ada profesionalisme ada profesionalitas yang itu jangan sampai nanti sampai kejaksa penuntut umum berkasnya tidak lengkap sehingga banyak catatan-catatan dan petunjuk yang itu bisa menunjukkan problem tidak profesional oleh karena itu karena kita penegakan hukumnya pada saat ini sudah responsif bukan berarti kalau itu tidak viral tidak ada keadilan tapi itu adalah fenomena bagaimana penegakan hukum ini dilakukan secara responsif itu teorinya sudah ada itu Mas Bayu namanya hukum responsif partisipasi masyarakat disitu sangat sangat memberikan masukan nah dalam hal ini apa yang menjadi disampaikan oleh Mbak Dian ini saya kira itu sudah representatif bagaimana menuduhkan perspektif korban dalam kekerasan seksual dalam kasus ini nah hanya nah kalau kasus ini sudah berlangsung lama memang itulah kendalanya banyak kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual apabila itu dilaporkan sudah satu tahun dua tahun memang itu secara objektif banyak hambatan-hambatan terkait dengan saksi-saksi yang akan dikumpulkan itu Mas Bayu itu tidak bisa kita ini hanya kehadiran kami komponas tentu akan mendorong dalam beberapa kasus kami turun dan itu kami dorong kami kawal selesai dan bersama-sama juga KPI dan Komnas Perempuan beberapa kasus yang lalu itu Mas Bayu baik ya walaupun saya tetap berharap pelan tapi pasti ini bukan sebuah kasus yang seharusnya selalu menempatkan perspektif korban tanpa kemudian harus mendapatkan kritik dari publik dulu atau dari masyarakat baru kemudian kepolisian nanti bertindak ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi masukan bagi kepolisian di seluruh Indonesia kasus-kasus seperti ini ini memang harus dikedepankan mudah-mudahan lewat kasus-kasus seperti ini kita berharap ke depan kepolisian akan makin baik menangani kasus seperti ini Mbak Susi sedikit lagi berkaitan dengan kasus di Perigi Mutong dengan segala situasinya yang biasa terjadi pada kasus ini dan kemudian ada dugaan-dugaan kemungkinan kasus ini akan menjadi bahasa saya pada pagi hari ini membuka kemungkinan kasus kriminal yang lain begitu apakah LPSK nanti akan memberikan perlindungan secara khusus kepada korban dan keluarga korban agar semua ini menjadi terang benderang membantu berbagai pihak bekerjasama dengan KPAI mungkin Komnas Perempuan dan juga Kompolnas agar bagi kita penting bahwa kalau ini menjadi sesuatu pintu masuk untuk kasus yang lain ini kan juga membantu kepolisian dan memberantas hal-hal yang memang seharusnya membuat kasus ini menjadi hanya sebab saja dari kemudian apa yang seharusnya kita berantas bersama paling tidak di Parigi Mutong Mbak Susi iya ini kami siap ya memberikan perlindungan secara khusus kepada korban dan keluarganya termasuk juga para saksi kalau memang ada kalau ada memang saksi-saksi yang bersedia untuk mengungkap kejahatan ini terus kemudian memang ada ancaman dan memang membutuhkan pendampingan dan perlindungan dari LPSK kami siap tentu ini kami bekerjasama gak bisa ini kami sendiri juga karena ini kan kami di Jakarta banyak juga teman-teman di daerah ini yang di Sulawesi Tengah yang concern terhadap kasus ini yang memberikan banyak dukungan kepada korban dan keluarganya yang bisa digandeng untuk membantu termasuk juga teman-teman dari UPTD P3A dari Provinsi Palu ya Sulawesi Tengah ya itu bantu termasuk yang dari POSO dan termasuk dengan KPAI Komponas dan Komnas Perempuan kami siap untuk bekerjasama jadi ini imbauan untuk siapapun terutama di Sulawesi Tengah untuk bisa membantu pengungkapan kasus ini begitu ya ya betul mas oke Mbak Dian ini juga diharapkan bahwa partisipasi dari publik akan sangat berguna untuk pengungkapan kasus ini paling tidak KPAI melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh kita oleh saya kalau melihat ada sesuatu yang kemudian sebetulnya seorang anak menjadi korban dan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan Mbak Dian iya jadi kalau kita mendapati ada anak menjadi korban kekerasan jangan malah menutupi tapi segera pertama amankan korban pentingkan kekerasan itu kemudian beri perlindungan dan cari bantuan laporkan terutama cari bantuan itu misalnya melaporkan ke kepolisian melaporkan kepada UPT DPPA UPT DPPA itu layanan yang sudah ada di tiap kabupaten kota di sana ada tenaga pekerja sosial ada bantuan hukum penamping hukum kemudian juga ada konsulor dan psikolognya dan itu bisa diakses oleh korban kapan saja jadi kalau ada kasus anak masih apa ya baru pelecehan baru tanda kelecehan itu sudah kekerasan jadi harus dihentikan jangan menunggu korbannya mengalami penderitaan yang berlebih kita semua masyarakat harus mulai sadar bahwa ini kekerasan bukan urusan domestik ini masalah kita bersama karena kalau anak sudah menjadi korban kekerasan itu pemulihannya panjang sekali dan membutuhkan biaya yang tidak murah ya untuk itu lebih baik kita cegah kita kurangi resiko-resiko anak supaya tidak menjadi korban kekerasan seksual baik Mbak Susi Mbak Dian Pak Yusuf kita sama-sama mengawal kasus ini agar kekerasan seksual terhadap anak terutama tidak lagi terjadi kita harus memberikan harapan itu dan bahwa kita semua punya peran untuk bisa mencegah hal ini terjadi itu yang harus kita jadikan momentum di setiap saat kasus ini mungkin ke depan ada terjadi tetapi harus makin sedikit itu harus menjadi semangat kita dalam memerangi ini semua terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini selamat bekerja dan kami akan ketemu lagi dengan Anda semua untuk update dari apa yang terjadi di Parigi Mutong Mbak Yusuf Mbak Dian Mbak Susi terima kasih banyak terima kasih selamat menikmati